Intro Shalom Kekasih-kekasihku di dalam Yesus Kristus Tuhan Kiranya damai sejahtera surgawi Pemerintah di hatimu saat ini Saudaraku Di Taman Edi Bagian Tengah Ditumbuhkan oleh Elohim Dua pohon yang sangat penting Yaitu pohon kehidupan Dan pohon pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat Banyak upaya telah dilakukan untuk mendiskusikan Untuk apa Elohim menumbuhkan dua pohon itu Di Taman Edi Bahkan banyak yang mempersoalkan Kenapa ditumbuhkan pohon pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat Yang menyebabkan terjadinya peristiwa Kematian manusia pertama Dan berlanjut pada semua keturunannya Semua keturunannya Sama seperti yang menurunkan Semua manusia mati Pertanyaannya Mengapa dan untuk apa Elohim menumbuhkan pohon pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat Benarkah Untuk menguji Atau mencobai manusia Untuk menjawab pertanyaan inilah Video ini Dihadirkan Untuk Anda Dengan tema Benarkah Benarkah Pohon pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat Ditumbuhkan Untuk mencobai manusia Pohon kehidupan Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan Di Taman Eden Benarkah untuk mencobai manusia Saudaraku Apa Mengapa Untuk apa Apa yang terjadi Jika buah pohon pengetahuan dimakan Mari kita mulai dengan Mengungkapkan lebih dahulu Riwayat Dari pohon kehidupan Dan pohon pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat Demikianlah Diselesaikannya Langit dan bumi Dan segala isinya Kejadian 1 Ayat 31 Maka Elohim melihat Segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari ke-6 Segala Sesuatu Dijadikan oleh Elohim Dan setelah Selesai menjadikannya Elohim pun Memberkati semuanya Sebagaimana tertulis Di dalam kejadian 1 Ayat 24 Elohim Memberkati mereka Lalu Elohim Berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukkanlah itu Berkuasalah Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Demikianlah berkat Untuk manusia Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukkanlah itu Berkuasalah Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Manusia Menerima kuasa Atas ciptaan yang lain Namun Tidak dijelaskan Lebih lanjut Kuasa seperti apa Yang dianugerahkan Oleh Elohim Kepada manusia Mari kita lanjutkan Ke bagian berikutnya Sebagaimana tertulis Dalam kejadian 2 Tuhan Elohim Membuat taman di Eden Yang selanjutnya disebut Taman Eden Dan disitulah Ditempatkannya manusia Yang dibentuknya itu Sudaraku Mari kita lihat dulu Riwayat Taman Eden Tertulis di dalam kejadian 2 Ayat 8 Selanjutnya Tuhan Elohim Membuat taman di Eden Di sebelah timur Disitulah ditempatkannya Manusia yang dibentuknya itu Kejadian 2 Ayat 9 Lalu Tuhan Elohim Menembuhkan berbagai-bagai Pohon dari bumi Yang menarik Dan yang baik Untuk dimakan buahnya Dan pohon kehidupan Di tengah-tengah Taman itu Serta Pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat Dalam ayat inilah Tertulis Ada 2 pohon Yang tumbuh Di tengah-tengah taman Yaitu Pohon kehidupan Dan pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat Sudaraku kita lanjutkan Tugas apa Yang diberikan oleh Elohim Kepada manusia Di taman itu Tuhan Elohim Mengambil manusia itu Dan menempatkannya Dalam taman Eden Untuk mengusahakan Dan memelihara Taman itu Disertai dengan Perintah yang sangat jelas Kepada manusia Saya bacakan Dalam kejadian 2 Ayat 16 Lalu Tuhan Elohim Memberi perintah ini Kepada manusia Semua pohon Dalam taman ini Boleh kau makan Buahnya Dengan bebas Tetapi Pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat itu Janganlah kau makan Buahnya Saya ulangi Saya ulangi Dan perintah yang di Tetapi tidak disebutkan Bahwa larangan itu Berlaku pada Pohon kehidupan Artinya Jika demikian Tidak ada larangan Makan Makan buah Pohon kehidupan Sedaraku Sedaraku Kita akan lanjutkan dulu Memeriksa Riwayat Riwayat yang terkait Dengan ini Dan saat ini Kita lanjutkan dengan Memeriksa Riwayat manusia Melanggar Perintah Elohim Sehingga manusia mati Demikianlah tertulis Dalam kejadian Tiga Adapun Ular Ialah Yang paling Cerdik Dari segala Binatang di darat Yang dijadikan Oleh Tuhan Elohim Ular itu Berkata Kepada Perempuan itu Tentulah Elohim Berfirman Semua Pohon Dalam Taman ini Jangan Kamu makan Buahnya Bukan Saud Perempuan itu Kepada Ular itu Ini tercatat Dalam kejadian Tiga Ayat dua Buah Pohon Pohonan Dalam Taman ini Boleh Kami makan Tetapi Tentang Buah Pohon Yang ada Di tengah Tengah Taman Elohim Berfirman Jangan Kamu makan Ataupun Rabah Buah itu Nanti Kamu Mati Tercatat Di dalam Kejadian Tiga Ayat Empat Tetapi Ular itu Berkata Kepada Perempuan itu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Saya Saya Ulangi Bagian Ini Ucapan Ular Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Dan Ular pun Melanjutkan Tetapi Elohim Mengetahui Bahwa Pada Waktu Kamu Memakannya Matamu Akan Terbuka Dan Kamu Akan Menjadi Seperti Elohim Tahu Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Saudara Aku Kini Beralih Tertulis Tentang Perempuan Apa Yang Dilakukan Oleh Perempuan Kejadian Tiga Ayat 6 Perempuan Itu Melihat Bahwa Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Keliatannya Lagi Pula Pohon Itu Menarik Hati Karena Memberi Pengertian Lalu Ia Mengambil Dari Buahnya Dan Dimakannya Dan Diberikannya Juga Kepada Suaminya Yang Bersama Sama Dengan Dia Dan Suaminya Pun Memakannya Sudara Aku Demikianlah Yang Tertulis Di Dalam Kejadian Tiga Terjadilah Pelanggaran Perintah Tuhan Elohim Sehingga Manusia Mati Dapat Seperti Yang Telah Diucapkan Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Sedaraku Banyak Pertanyaan Dan Persoalan Yang Muncul Dalam Pikiran Manusia Sekarang Ini Tentang Seluruh Kejadian Atau Peristiwa Itu Terutama Terkait Dengan Mengapa Elohim Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Jika Saja Tidak Ada Pohon Itu Di Eden Maka Manusia Tidak Mati Sehingga Kita Mengapa Dan Untuk Apa Tuhan Elohim Menumbuhkan Dua Pohon Itu Terutama Tentang Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Inilah Pertanyaan Yang Secara Berulang Diajukan Oleh Banyak Manusia Dari Abad Ke Abad Dan Sampai Juga Pertanyaan Itu Di Generasi Kita Sekarang Bahkan Kita Juga Mempertanyakan Itu Dan Sering Juga Mendapatkan Pertanyaan Seperti Itu Dari Para Sahabat Jawaban Pun Telah Disampaikan Kepada Generasi Ke Generasi Sesuai Dengan Generasinya Turun Temurun Meskipun Sebagian Ada Juga Yang Berdiam Diri Bahkan Ada Juga Yang Menghindari Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Jawaban Yang Secara Khas Diperdengarkan Turun Temurun Adalah Ditumbuhkannya Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Adalah Untuk Menguji Manusia Bahkan Yang Lebih Tajam Lagi Adalah Untuk Mencobai Manusia Elohim Sengaja Menumbuhkan Itu Untuk Menguji Atau Mencobai Apakah Manusia Setia Apakah Manusia Taat Dan Tunduk Kepada Perintah Tuhan Elohim Jika Tidak Manusia Harus Mati Jawaban Ini Dirumuskan Dengan Berbagai Argumen Yang Dapat Dimunculkan Dalam Pikiran Manusia Baik Itu Bersumber Dari Alkitab Atau Dari Intuisi Sehat Manusia Sedaraku Sebelum Kita Melanjutkan Bahasan Ini Ada Baiknya Anda Pun Perlu Memberikan Jawaban Tentang Pertanyaan Tersebut Mengapa Dan Untuk Apa Tuhan Elohim Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Jahat Di Eden Pikirkanlah Apa Jawaban Anda Ketika Anda Memikirkannya Dengan Menggunakan Pikiran Manusia Mati Saya Yakin Akan Bertemu Dengan Jawaban Yang Serupa Dan Bahkan Menyetujui Rumusan Jawaban Itu Bahwa Ditumbuhkannya Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Adalah Untuk Menguji Manusia Bahkan Yang Lebih Tajam Lagi Untuk Mencobai Manusia Dan Segera Pula Mengakhiri Pertanyaan Itu Seolah-olah Sudah Selesai Si Penjawab Puas Karena Telah Memberikan Jawaban Dan Si Penanya Bersuka Cita Karena Argumen-argumen Yang Dibangun Bahwa Setiap Manusia Harus Mengalami Berbagai-bagai Kesulitan Dan Pencobaan Bahkan Sejak Manusia Pertama Tuhan Elohim Telah Menetapkannya Bahkan Ada Argumen Yang Kelihatan Sangat Dapat Diterima Ketika Menyebutkan Bahwa Yesus Pun Tidak Luput Dari Pencobaan Nampak Sangat Logis Dan Argumentatif Yesus Harus Dicobai Seperti Manusia Mendapatkan Itu Si Penanya Langsung Setuju Ketika Dijelaskan Bahwa Yesus Yang Seringkali Disebutkan Adam Kedua Menang Sedangkan Manusia Adam Pertama Kalah Namun Demikian Sudaraku Terasa Ada Hal Penting Yang Tersisa Dan Sungguh Memerlukan Perenungan Lebih Dalam Apakah Memang Begitu Apakah Benar Elohim Sejak Semula Telah Menyediakan Taman Pencobaan Dan Juga Selanjutnya Bukit Pencobaan Ingatlah Sudaraku Fokus Perhatian Penulisan Elkitab Bukan Dari Pikiran Manusia Mari Kita Mengubah Posisi Bukankah Kita Adalah Manusia Surgawi Kita Bukan Lagi Manusia Lama Dengan Pikirannya Yang Lama Kita Adalah Manusia Baru Dengan Pikirannya Yang Baru Yang Terus Menerus Diperbarui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Kaliknya Kolusi 3 Ayat 10 Kenal 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 Pikiran Tuhan Yang Telah Menciptakan Bumi Dan Segala Isinya Dengan Rancangan Keindahan Dan Kedamaian Sudaraku Baik Adanya Kalau Saya Mengungkapkan Sebuah Analogi Jika Engkau Sebagai Bapak Dari Anak Anakmu Yang Engkau Sungguh Sungguh Kasihi Bapak Dari Anak Anak Dan Anak Anak Adalah Anak Anak Yang Sungguh Sungguh Engkau Kasihi Dan Engkau Seorang Bapak Berhasrat Untuk Membuat Taman Untuk Anak Anak Mu Pernahkah Engkau Menyiapkan Secara Sengaja Di Satu Bagian Di Taman Itu Sebuah Jebakan Untuk Mencobai Atau Menguji Apakah Anak Anak Mu Berlaku Indah Di Taman Itu Pernahkah Engkau Memikirkan Itu Pernahkah Engkau Melakukan Itu Adakah Di Hatimu Sebuah Kehendak Untuk Menanam Pohon Beracun Di Taman Itu Pohon Yang Dapat Mematikan Anak Anak Apalagi Tuhan Elohim Yang Maha Kudus Yang Seluruh Rancangannya Adalah Rancangan Damai Sejahtera Bukan Rancangan Kecelakaan Apalagi Rancangan Kematian Mungkinkah Dia Elohim Merancangkan Itu Sejak Semula Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Untuk Mencobai Manusia Mungkinkah Mungkinkah Elohim Memiliki Hati Yang Mencobai Anak 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 Sudaraku Bapamu Di Bumi Mengerti Bagaimana Menyediakan Yang Baik Untuk Anak 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 Lebih 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 Bapamu Yang Di Surga Dia Tidak Akan Memberikan Batu Kepada Anaknya Ketika Anaknya Meminta Roti Kepadanya Ingatlah Ilustrasi Itu Benar Yang Tertulis Dalam Surat Yakubus Satu Apabila Seorang Dicobai Janganlah Ia Berkata Pencobaan Ini Datang Dari Elohim Sebab Elohim Tidak Dapat Dicobai Oleh Yang Jahat Dan Ia Sendiri Tidak Mencobai Siapapun Tetapi Tiap-tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Karena Ia Diseret Dan Dipikat Olehnya Bukankah Apa Yang Ditulis Yakubus Ini Bersumber Dari Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Kejadian Tiga Tiap-tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Karena Ia Diseret Dan Dipikat Olehnya Tertulis Dalam Kejadian Tiga Perempuan Itu Melihat Bahwa Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Keliatannya Lagi Pula Pohon Itu Menarik Hati Karena Memberi Pengertian Kalau Begitu Sesuatu Yang Dijadikan Dengan Sungguh Amat Baik Apakah Di Dalamnya Akan Ada Sebuah Jebakan Yang Menjadikan Segala Sesuatu Itu Sungguh Amat Baik Adalah Tuhan Elohim Yang Maha Besar Yang Maha Kudus Dengan Segala Rancangan Kebaikan Dan Kebenaran Apakah Di Dalamnya Akan Terselip Hati Yang Menguji Apalagi Mencobai Dari 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 Manakah Datangnya Pencobaan Bukankah Dari Iblis Si Pencoba Itu Sebab Elohim Tidak Dapat Dicobai Oleh Yang Jahat Dan Ia Sendiri Tidak Mencobai Siapapun Oleh Karena Itu Marilah Kita Menyimpan Dulu Sebagai Ungkapan Yang Lebih Indah Ungkapan Pengganti Dari Membuang Jawaban Yang Sudah Ada Bahwa Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Ditumbuhkan Di Taman Eden Untuk Menguji Atau Mencobai Manusia Marilah Kita Mengingat Kembali Berkat Apa Yang Tuhan Elohim Anugerahkan Kepada Manusia Sebagaimana Tertulis Dalam Kitab Kejadian Kejadian Satu Ayat 28 Elohim Memberkati Mereka Beranak Cucullah Dan Bertambah Banyak Penuhilah Bumi Dan Taklukkan Itu Berkuasalah Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Di Udara Dan Atas Segala Binatang Yang Merayap Di Bumi Tertulis Taklukkan Taklukkan Itu Berkuasalah Atas Sudaraku Ini Adalah Berkat Yang Luar Biasa Manusia Diberkati Dengan Kuasa Untuk Menaklukkan Ciptaan Lain Marilah Kita Membuka Jawaban Kita Dengan Berkat Ini Elohim Berkehendak Agar Manusia Menaklukkan Dan Berkuasa Atas Ciptaan Yang Lain Bagaimana Caranya Manusia Menaklukkan Ciptaan Lain Dan Bagaimana Caranya Manusia Menunjukkan Kepada Ciptaan Lain Bahwa Manusia Yang Berkuasa Atas Dirinya Kuasa Apa Yang Dimiliki Oleh Manusia Agar Dapat Menaklukkan Ciptaan Lain Kita Tahu Dan Mestinya Kita Tahu Kuasa Terdasyat Penaklukkan Atas Ciptaan Lain Adalah Menentukan Hidup Matinya Ciptaan Yang Dikuasai Dapat Memberi Hidup Dan Dapat Menetapkan Mati Bukankah Demikian Halnya Dengan Tuhan Elohim Dia Berkuasa Atas Segala Yang Ada Karena Dialah Yang Memiliki Kuasa Menetapkan Hidup Mati Segala Yang Ada Tuhan Elohim Mengerjakannya Dengan Firman Ucapan Bibir Jadilah Maka Jadilah Bagaimana Caranya Manusia Menunjukkan Itu Pastilah Tuhan Elohim Telah Menyiapkan Dan Menyediakannya Mari Kita Periksa Kembali Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Kejadian Kejadian 2 Ayat 9 Lalu Tuhan Menumbuhkan Berbagai-bagai Pohon Dari Bumi Yang Menarik Dan Yang Baik Untuk Dimakan Buahnya Dan Pohon Kehidupan Di Tengah-Tengah Taman Itu Serta Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Selanjutnya Kejadian 2 Ayat 16 Lalu Tuhan Elohim Memberi Perintah Ini Kepada Manusia Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Perhatikan Ketentuan Yang Berlaku Terhadap Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Buah Pohon Ini Jika Dimakan Akan Menyebabkan Mati Itu Ketentuan Yang Berlaku Tidak Dikatakan Jika Disentuh Jika Dirabah Jika Dipetik Ketentuannya Jika Dimakan Karena Itu Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Jadi Sudaraku Tidak Tidak Apa Jika Disentuh Jika Dirabah Atau Dipetik Perintah Tuhan Elohim Adalah Janganlah Kau Makan Buahnya Buah Ini Dapat Menjadi Senjata Penakluk Oleh Manusia Ketika Manusia Ingin Menunjukkan Kuasanya Terhadap Ciptaan Lain Bayangkan Sudaraku Buah Ini Kalau Dimakan Akan Mati Buah Ini Dapat Menjadi Senjata Penakluk Oleh Manusia Ketika Manusia Ingin Menunjukkan Kuasanya Kepada Ciptaan Lain Manusia Menerima Kuasa Untuk Membuat Ciptaan Lain Mati Dengan Cara Memberikan Buah Itu Untuk Dimakan Renungkan Hal Ini Baik Baik Jadi Pohon Pengetahuan Sangat Penting Ada Di Eden Untuk Melengkapi Manusia Dalam Menaklukkan Ciptaan Lain Siapapun Yang makan Buah Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Pasti Mati Manusia Manusia Yang Diberi Kuasa Untuk Menaklukkan Bumi Jika Memakannya Mati Saya Tekankan Kembali Manusia Yang Diberi Kuasa Untuk Menaklukkan Bumi Jika Memakannya Mati Apalagi Ciptaan Lain Pasti Mati Demikianlah Manusia Disediakan Senjata Oleh Elohim Untuk Menjalankan Kuasanya Atas Bumi Membuat Mati Jika Demikian Sudaraku Mengapa Pohon Pengetahuan Itu Tidak Diberi Nama Pohon Kematian Mungkin Sebuah Pertanyaan Yang Melampu Yang Tertulis Kita Tidak Perlu Melanjutkan Itu Atau Mungkin Juga Tidak Sebab Pohon Yang Lain Diberi Nama Pohon Kehidupan Mari Kita Lanjutkan Dulu Bagaimana Dengan Pohon Kehidupan Tentang Buah Pohon Kehidupan Tidak Ada Larangan Untuk Memakan Buahnya Bahkan Tertulis Tentang Pohon Kehidupan Kejadian 2 Ayat 22 Berfirman Tuhan Elohim Sesungguhnya Manusia Itu Telah Menjadi Seperti Salah Satu Dari Kita Tahu Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Maka Sekarang Jangan Sampai Ia mengulurkan Tangannya Dan Mengambil Pula Dari Buah Pohon Kehidupan Itu Dan Memakannya Sehingga Ia hidup Untuk Selama Lamanya Saya Ulangi Maka Sekarang Jangan Sampai Ia mengulurkan Tangannya Dan Mengambil Pula Dari Buah Pohon Kehidupan Itu Dan Memakannya Sehingga Ia hidup Untuk Selama Lamanya Ini Saya Tekankan Dan Mengambil Pula Buah Pohon Kehidupan Itu Dan Memakannya Sehingga Ia hidup Untuk Selama Lamanya Buah Pohon Kehidupan Dapat Menghidupkan Kembali Manusia Mati Pohon Pengetahuan Membuat Mati Pohon Kehidupan Membuat Hidup Ini Senjata Yang Luar Biasa Dan Sungguh Sungguh Dahsyat Yang Disediakan Oleh Tuhan Elohim Untuk Manusia Agar Sanggup Menaklukkan Ciptaan Lain Membuat Mati Dan Hidup Sesuai Dengan Yang Dikendaki Oleh Manusia Itu Kalau Begitu Sudaraku Pentingkah Dua Dua Pohon Itu Ditumbuhkan Di Eden Untuk Apa Tuhan Elohim Menumbuhkan Dua Pohon Di Tengah Tengah Taman Yang Satu Adalah Pohon Kehidupan Dan Yang Lain Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Pentingkah Dua Pohon Itu Ditumbuhkan Di Eden Segera Kita Akan Menjawab Ternyata Untuk Maksud Itulah Tuhan Menumbuhkannya Untuk Apa Untuk Menjadi Perlengkapan Senjata Bagi Manusia Untuk Menaklukkan Apa Yang Dipercayakannya Atau Masih Tetapkah Kita Menyatakan Bahwa Itu Alat Untuk Menguji Atau Mencobai Manusia Sudaraku Janganlah Menggunakan Pikiran Manusia Mati Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Marilah Kita Belajar Ingatlah Percakapan Yang Terjadi Sesudah Manusia Mati Sebagaimana Tertulis Dalam Kitab Kejadian Tiga Kejadian Tiga Ayat Sembilan Sampai Tiga Belas Tetapi Tuhan Elohim Memanggil Manusia Itu Dan Berfirman Kepadanya Dimanakah Engkau Ia Menjawab Ketika Ketika Tidamu Tidamu Bahwa Engkau Telanjang Apakah Engkau Makan Dari Buah Pohon Yang Kularang Engkau Makan Itu Manusia Itu Menjawab Perempuan Yang Kau Tempatkan Di Sisiku Dialah Yang Memberi Dari Buah Pohon Itu Kepadaku Maka Kumakan Sudaraku Saya Ulangi Lagi Inilah Jawaban Manusia Perempuan Yang Kau Tempatkan Di Sisiku Dialah Yang Memberi Dari Buah Pohon Itu Kepadaku Maka Kumakan Kemudian Berfirman Tuhan Elohim Kepada Perempuan Itu Apakah Yang Telah Kau Perbuat Ini Jawab Perempuan Itu Ular Itu Yang Memperdayai Aku Maka Aku Makan Renungkan Percakapan Ini Sudara Sudaraku Manusia Menjawab Perempuan Perempuan Kau Tempatkan Di Sisiku Dialah Yang Memberi Dari Buah Pohon Itu Kepadaku Maka Aku Makan Selanjutnya Perempuan Menjawab Ular Itu Yang Memperdayai Aku Maka Aku Makan Sudaraku Bukankah Jawaban Kita Terhadap Pertanyaan Itu Sama Dengan Jawaban Manusia Mati Pada Saat Itu Saya Ulangi Jawaban Kita Terhadap Pertanyaan Itu Sama Dengan Jawaban Manusia Mati Pada Saat Itu Rumusan Jawaban Seperti Itu Sudah Terjadi Dan Tertulis Dalam Kitab Kejadian Akankah Kita Mengulanginya Ketika Tuhan Elohim Bertanya Kepada Manusia Siapakah Yang Memberitahukan Kepadamu Bahwa Engkau Telanjang Apakah Engkau Makan Dari Buah Pohon Yang Kularang Engkau Makan Itu Manusia Itu Menjawab Perempuan Yang Kau Tempatkan Di Sisiku Dialah Yang Memberi Dari Buah Pohon Itu Kepadaku Maka Kumakan Ternyata Manusia Melemparkan Tanggungjawab Kepada Perempuan Dan Berikutnya Ketika Tuhan Elohim Bertanya Kepada Perempuan Perempuan Melemparkannya Kepada Ular Sebagaimana Tertulis Berfirmanlah Tuhan Elohim Kepada Perempuan Itu Apakah Yang Telah Kau Perbuat Ini Jawab Perempuan Itu Ular Itu Yang Memperdaya Aku Maka Kumakan Sudaraku Tuhan Tidak Bertanya Lagi Kepada Ular Jika Saja Tuhan Bertanya Kepada Ular Apakah Yang Kau Perbuat Itu Kira-kira Bagaimana Jawaban Si Ular Coba Pikirkan Kira-kira Rumusan Jawaban Si Ular Seperti Apa Pikirkan Sudaraku Janganlah Terkejut Dengan Jawaban Ular Beginilah Kira-kira Jawabannya Bukankah Engkau Yang Telah Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Itu Untuk Mencobai Manusia Sudaraku Bukankah Engkau Tuhan Elohim Yang Telah Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Itu Untuk Mencobai Manusia Ternyata Jawaban Itu Disimpan Sampai Ke Generasi Kita Bukan Ular Menyalahkan Tuhan Elohim Yang Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Jawaban Kita Sama Sebangun Dengan Jawaban Ular Jadi Ketika Kita Sanggup Memberikan Jawaban Tuhan Elohim Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Untuk Mencobai Manusia Siapa Kira-kira Yang Menuntun Kita Untuk Memberi Jawaban Seperti Itu Ular Tidak Sempat Memberi Jawaban Karena Tidak Ditanya Oleh Elohim Elohim Tidak Memberikan Kesempatan Untuk Ular Memberikan Jawaban Karena Itu Elohim Tidak Bertanya Kepadanya Jawaban Yang Tidak Sempat Disampaikan Oleh Si Ular Itulah Yang Muncul Di Pikiran Kita Untuk Menjawab Pertanyaan Mengapa Tuhan Elohim Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itulah Jawaban Manusia Mati Manusia Menyalahkan Perempuan Perempuan Menyalahkan Ular Ular Menyalahkan Siapa Si Ular Tidak Mungkin Berkata Saya Mengakui Telah Melakukan Kesalahan Besar Sudaraku Si Ular Tidak Mungkin Berkata Ya Elohim Saya Mengakui Telah Melakukan Kesalahan Besar Tidak Mungkin Dan Kini Kita Pun Sama Dengan Mereka Semua Elohim Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Untuk Mencobai Manusia Kita Sudah Menjadi Sama Dengan Manusia Mati Dialah Manusia Yang Pertama Kita Telah Menjadi Sama Dengan Perempuan Si Penolong Yang Disediakan Oleh Elohim Untuk Menolong Manusia Sama Sebangun Sudaraku Apa Yang Sesungguhnya Yang Ada Di Balik Jawaban Itu Bukankah Engkau Yang Telah Menumbuhkan Pohon Pengetahuan Itu Untuk Mencobai Manusia Saya Segalanya Yang Yang Diciptakan Sungguh Amat Baik Janganlah Kita Mengambil Bagian Dalam Rancangan Iblis Untuk Menghujat Yang Kudus Yang Benar Tuhan Elohim Tuhan 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 Elohim Menumbuhkan Pohon Kehidupan Dan Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Untuk Memperlengkapi Manusia Dengan Senjata Yang Desyat Untuk Menaklukkan Dan Menguasai Ciptaan Lain Oh Betapa Indahnya Betapa Eloknya Segala Yang Telah Diciptakan Oleh Tuhan Elohim Semuanya Sungguh Amat Baik Yesus Kristus Tuhan Memberkati Semuanya